Halo pemirsa curhat main dan trading Kayaknya gue mau curhatin nih Di sebelah gue ada temen gue, si Andi Nih beliau nih, anak trading di Indodek Beliau aneh Halo Gimana bro, pergerakan trading lo? Sekarang sih gue udah berhenti, gak main ya kan Karena jatohnya Bitcoin sangatlah jauh Anaknya aku ters nih Berbeda dengan zaman dahulu ya kan? Semenjak dilegalkan ya kan? Wah parah ini pokoknya ya Jadi sekarang udah berjaga-jaga Udah stop beneran Udah stop gue Mampus nih Jadi izin gue yang masih bertahan nih Masih ada mining gak lu kan? Masih trading masih Kalau gue gak main mining Jadi Jadi menurut lo di 2018 ini Bitcoin dan kawan-kawan Kacau Gak ada nilainya nih ya Gak ada nilainya Susah lagi Susah lagi Susah, jadi enak nyangkut Nyangkut banyak gak bro? Gue untungnya Udah keluarin dulu Udah keluarin dulu Tiba-tiba nyangkut tuh Untung gue udah self Untung gue udah self Temen gue masih nyangkut Lucu 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 Ini berarti ini pede Ini yakin lu kalap Ini yakin lu masih nahan-nahan ya Iya Parah banget itu Temen gue berapa ya Dia beli kemarin Sempat beli 6 ribu Terus sekarang jatuh kalau gak salah Udah sampai di 3 ribuan Kalau gak salah Dan sekarang itu Gak naik-naik sampai sekarang Jadi yaudah dia coba yaudah lah Nih denger ini Curhat orang trading tuh begini Jadi kan Semuanya tuh sama ngalaminya Gak ada yang selalu untung terus deh break Pasti rugilah ya kan Kok gue aktif Kayak gitulah Sifatnya orang dagang Kadang di atas dan di bawah bro Betul Yang bagi trading Ngikutin harga aja Pesen gue Harga Mau turun langsung jual Ngikutin harga lagi Beli lagi Gitu aja Betul Udah gitu aja curhatnya Selamat bro Andi Semoga menginspirasi Terima kasih Iya mau gue bang